Kalau jalan sini dulu aja ya, pelantar babi. Oh, pelantar babi. Oh, beda-beda udah ya. Dulu kan ada jual babi. Oh, dulu. Kalau yang pelantar asam itu? Asam ini dibikin diri ini. Jadi apa sejarahnya itu apa? Jual asam? Ya, memang ada asam burung besar situ. Oh, gitu. Kalau biasa panggil. Kalau di sini rata-rata ini seorang bu ya. Saya senang bu, ambil-ambil rumah-rumah di atas laut. Saya bikin konten. Terulah. Sekarang, orang-orang mau banyak pindah. Banyak pindah? Tinggalnya itu di atas laut. Ini salah satu alat tangkap ikan. Oke. Dah ini kayaknya. Udah pelantar babi ini, kawan-kawan. Kita lanjut. Apakah ada babi di sini, kawan-kawan. Kita lihat. Oke, kawan-kawan. Assalamualaikum. Semoga kita sehat semuanya. Dan hari ini, kita akan ajak kalian keliling di salah satu pemukiman warga. Warga kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Dan pemukiman ini, kalau enggak salah, rata-rata etnis Tiong Hoa. Jadi, kita akan cari tahu aja, kawan-kawan ya. Dan nama pelantar ini juga, dan nama pelantar ini juga, kita belum tahu, kawan-kawan. Oke. Kita akan cari tahu di depan. Nah, ini kita sudah masuk ke kawasan rumah, yang mana pemiliknya ini rata-rata, ini Tiong Hoa nih, kawan-kawan. Dan di depan kita itu, kalian sudah lihat dupa ya. Itu artinya, saudara kita, pemiliknya itu saudara kita, eh, ini Tiong Hoa. Dan sangat panjang, kayak ruku-ruku gitu, kawan-kawan. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, di sini juga nih. Ya. Ini ada kedai kopi nih, kawan-kawan. Itu keadaan kopi, kawan-kawan. Kita akan, cari tahu ke di depan lah. Nah, kalau surut dia itu, seperti ini, kawan-kawan yang kalian lihat itu, ya inilah. Lumpur. Terus, kalau ada yang beruntung, kalian ada dapat lihat emas kuning, kawan-kawan. Karena, kebanyakan yang saya tanya, rumah-rumah pelantar itu, tapi tidak semua ya. Itu, maksud titiknya langsung ke laut, kawan-kawan. Tapi, di sini mudah-mudahan enggak ya. Oke, kawan-kawan. Kita lanjut lagi. Nah, ini. Nah, ini kawan-kawan, kita akan ke sini. Ini rata-rata. Untuk minitnya, ini sejuk puas, saudara kita. Oh, iya, Bu. Ini apa nama tempatnya, Bu? Tempat mana? Kampung ini? Ini? Haa. Tau deh, pelantar semen. Pelantar semen? Haa. Oh, pelantar semen ini luas juga nih, Bu? Haa? Luas ya? Untuk pelantar semen ini. Situ kan asam. Oh, situ asam. Oh, di sini udah semen. Kalau situ. Haa? Kalau yang belakang itu? Belakang mana sih? Depan. Kalau jalan sini dulu aja ya, pelantar babi. Oh, pelantar babi. Oh, beda-beda udah ya. Iya. Dulu kan ada jual babi. Oh, dulu. Kalau yang pelantar asam itu? Asam ini, dibikin diri ini. Jadi, apa sejarahnya itu apa? Jual asam? Ya, memang ada asam bulan besar situ. Oh, gitu. Kalau biasa panggir. Kalau di sini rata-rata ini seorang huwa, Bu. Saya senang, Bu. Ambil-ambil rumah-rumah di atas laut. Saya bikin konten. Sekarang, orang-orang mau banyak pindah. Banyak pindah. Tapi kalau air sini, cimana, Bu? Sampang. Air-air? Air sampang. Oh, air pump ya? Pang ada. Tapi banyak beli sampang, nggak ada panggir semua. Oh, nggak ada air pump masuk sini ya? Iya. Pang sampai sini aja. Oh, rumah ibu? Iya. Rumah ibu masuk juga? Iya. Itu aja. Susah itu panggir, kan mau lipan sing, tunggu itu waktu-wakunya, tidak tetap. Nanti pun tidak tetap. Oke lah, Bu. Saya maju lagi ke depan. Terima kasih, Bu. Jadi, ini namanya pelantar semen, kawan-kawan. Dan di sebelah sana, pelantar babi. Dan di belakang kita lagi tadi itu, pelantar asam. Jadi, yang pelantar babi itu, dulunya, mantan jual babi. Berarti, kawan-kawan. Eh, ini ada apa ya, kawan-kawan? Ini kulit, apa ya? Tripang? Apa ya? Nggak tahu lah. Oke, kawan-kawan. Kita lanjut lagi. Ini rata-rata. Saudara kita ini. Tionghoi semua ini, kawan-kawan ya. Dan sangat sepi. Mungkin mereka pada pergi kerja ini, kawan-kawan. Oke lah. Kita lanjut lagi. Dan di depan ini, sudah di penghujung berhujung dari pelantar semen, kawan-kawan. Oh, dan di sini, kata ibu tadi itu, airnya beli dari sampan atau dari pompung juga. Jadi, di sini susah air, kawan-kawannya. Untuk air kebutuhan sehari-hari. Untuk air mandi, minum gitu. Kalau air laut, melimpah di sini, kawan-kawan. Karena memang, tinggalnya itu, di atas laut. Ini salah satu alat tangkap ikan. Oke. Kawan-kawan, kita lanjut lagi. Kita coba, teluturi pelantar babi. Bagaimana sih? Model pelantar babi itu. Sebelah itu, kawan-kawan ya, kayaknya pelantar babi. Kita akan ke sana. Dan di sini, kita mesti hati-hati, kawan. Banyak tahi. Ini tahi anjing, apa itu, pocing ini. Terima kasih ya, Pak. Ya. Oke. Kawan-kawan, kita lanjut lagi. Nah, itu kawan-kawan, pelantar tiga. Itu pelantar gogo. Kita ada penambil juga. Di sana, kita ada bincang-bincang dengan pak siapa. Kita lupa, kawan-kawan. Cari aja, video-video, sebelum video ini, kawan-kawan. Nah, ini kayaknya. Udah pelantar babi ini, kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Apakah ada babi di sini, kawan-kawan? Kita lihat. Kayaknya nggak ada babi, kawan-kawan. Ini rumah Enis Jonghoa lagi. Yang ada ini jualan ikan, kawan-kawan. Bukan babi. Oke, kita lanjut lagi. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Nah, ini rumah saudara kita. Enis Jonghoa lagi. Dan ini, ada apa ini, kawan-kawan? Ini kayaknya, oh, ekor, ekor-ekor ikan, kawan-kawan. Ekor ikan digantung-gantung, kawan-kawan. Tadi itu kita dari pelantar sebelah sana. Pelantar semen. Oke, kita lanjut lagi sampai ke depan. Apakah ada babi di depan itu, kita lihat sama-sama, kawan-kawan. Oke, Pak. Kita dah mau sampai ujung dari timbatan ini. Terima kasih, Pak. Nah, ini kawan-kawan. Wow. Ini kalau pasang, pemandangannya keren ini, kawan-kawan. Ini karena surut saja ini. Ini kalau satu rumah saudara kita, ini siung hua juga, kawan-kawan. Karena ada dupa itu di dalam. Inilah rumah paling ujung. Dan kakinya itu dari kayu apa, kayu nibung. Dan udah mulai lapok, kawan-kawan. Dan ini ada lagi rehab kapal ini, kawan-kawan. Oke lah. kita lanjut lagi sebentar lagi video kita ini selesai ini, kawan-kawan. Oke lah ya, kawan-kawan. Video kita mungkin sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.